Pembangunan masalah itu terukur dan terarah, ada garis-garis ke sana yang harus di darah, ada kegitaan, di setiap kegiatan kita tahu berapa SD yang sudah dibangun, berapa yang belum dibangun, ketahanan pangang pada itu terjamin, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, asal itu yang mendorong kami. Pembangunan masalah itu sebenarnya bisa jadi orang yang sejahtera. Sisa manajemen, pemerintahan, peraturan, karena di sana sumber daya alam, sumber daya manusia sudah cukup. Beberapa menteri yang pernah mengisi kabinet itu orang datang teresat. Prof. Basirek Hasanuddin, Adnan Saleh, Adnan Saleh yang gubernur, pernah kota Dewan. Bahkan di lupa, semua yang itu kualitas, sumber daya manusianya. Jadi harapannya apa? Harapan menerci.